Akibat saling ejek saat konvoy takbiran seorang pemuda dibakar hidup-hidup. Nyawannya tak bisa diselamatkan setelah dua hari dalam perawatan. Ya, empat orang tersangka sudah diamankan, dua diantaranya masih di bawah umur. Utra Aditya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Kori Kramat Jati Jakarta akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Remaja 18 tahun ini dibakar hidup-hidup pekan lalu saat berkonvoy takbiran bersama enam orang rekannya. Korban meninggal dunia setelah dua hari dirawat akibat luka bakar yang dideritanya. Kejadian berawal saat korban bersama rekannya beriringan dengan tinggi sepeda motor dengan kelompok pelaku di kawasan Jati Asi, Bekasi. Salah satu rekan korban mengejek kelompok pelaku. Ya, para pelaku yang tidak terima langsung mengejar, teman korban langsung melarikan diri. Namun korban justru meladeni pelaku yang berjumlah delapan orang yang langsung memukul korban dan membakarnya hidup-hidup. Polisi sudah mengamankan empat tersangka sudah atas perbuatan Kejini tanggal 5 Juni lalu. Dua diantaranya merupakan anak di bawah umur berusia 16 tahun. Ya, polisi mengamankan barang bukti botol bensin yang digunakan pelaku untuk menyiram korban. Dan hingga kini polisi masih memburu empat pelaku lainnya yang melarikan diri. Antara korban dan pelaku tidak terima langsung. Motifnya sendiri apa sih? Motifnya ini biasa. Kalau antara kumpulan anak-anak muda dengan anak-anak muda ini ketemu biasanya kan suka saling ceng-cengkan lah. Kejegi-kejegan lah. Karena si korban ini, si tersangka ini tertatang dengan kejegi-kejegi korban. Terima kasih.